Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safira Salsabila Saya dari kelas 10 MIPA 6 Nomor absen 30 Oh iya, kalian tau gak sih Apa itu klasifikasi dan juga Metagenesis koelenterata? Kalau kalian belum tau Simak video penjelasan berikut ini ya Selamat menonton Pengertian koelenterata Koelenterata berasal dari kata koelon Yang berarti blongga dan enteron yang berarti blut Koelenterata merupakan hewan Yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat Pencanaan makanan Koelenterata dapat disebut juga dengan Genidaria yang artinya Penyengat, hal tersebut sesuai dengan Cirinya yang memiliki sel penyengat Yang terletak di antara mulut dan tentakelnya Koelenterata belum memiliki alat Penapasan, peredaran darah Susunan sel saraf dan ekskrasi Secara khusus oleh karena itu Koelenterata masih tergolong ke dalam film yang Primitif Simifikasi koelenterata Berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya Koelenterata diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yaitu Yang pertama, hidrozoa Sebagian besar berbentuk kolib dan hidup di perairan laut Dapat bergumang biak dengan seksual maupun aseksual Sebagian besar merupakan hemaprodit Namun, meskipun hemaprodit Hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri Karena saat dewasa, sel telur dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan Sehingga dalam fertilisasi tetap membutuhkan individu lain Contohnya, hidra viridisima Yang kedua yaitu skypozoa Bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau jawan Sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk Hidup dengan dua bentuk Medusa dan polib Namun, bentuk medusanya lebih mendominasi Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter Memiliki kelanjar kelamin atau gonad Yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastricum Hidup di perairan laut Contohnya, Aurelia aurita Yang ketiga adalah antozoa Bentuk tubuh menyerupai bunga Memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum Pembentuk anemon laut atau terumbu karang Hidup dengan bentuk polib Bentuk polib dari koral yang menye... Yang ketiga adalah antozoa Bentuk tubuh menyerupai bunga Memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum Pembentuk anemon laut atau terumbu karang Hidup dengan bentuk polib Bentuk polib dari koral yang menye... Menyekreasikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan dinoflagellata Koral dengan polibnya melindungi dinoflagellata Sedangkan dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendawar ulang sisa metabolisme koral Contoh, tubivora musika Metagenesis koelenterata Umumnya, metagenesis koelenterata itu dibagi menjadi dua Yaitu tahap polib atau menempel pada dasar laut Dan medusa atau berenang bebas di laut Pada koelenterata berkembang biak dengan cara metagenesis Yaitu pergiliran keturunan dari fase generatif ke fase vegetatif Berikut ini adalah penjelasan pada masing-masing tahap Yang pertama, tahap medusa Medusa merupakan fase seksual karena pada fase ini uber-uber melakukan reproduksi secara generatif Atau melibatkan induk jantan dan betina pada saat menjadi individu dewasa yang berbentuk medusa Medusa dewasa membentuk sel gamet yaitu ovum dan sperma Sperma dihasilkan di testis oleh medusa jantan dan ovum dihasilkan di ovarium oleh medusa betina Testis biasanya terbentuk di dekat tentacle sedangkan ovarium terbentuk di dekat kaki Sperma yang telah matang dikeluarkan di dalam air kemudian berenang hingga mencapai ovum dan menghasilkan zigot Yang kedua adalah planula Planula merupakan tahap setelah pembuahan sperma dan ovum menjadi zigot Planula merupakan larva bersilia yang dapat berenang bebas di perairan Yang ketiga adalah polip Perkembangan setelah planula adalah polip atau skivistoma Polip hidup menempel di karang dan tidak dapat bergerak Pada fase polip disebut fase aseksual karena melakukan reproduksi secara vegetatif Yang keempat adalah strobila Polip berkembang biak dengan cara aseksual atau vegetatif membentuk tunas Pada kelompok hidrozoa fase vegetatif membentuk kelompok polip Si aseksual dilakukan dengan jalan membentuk kuncup yang tumbuh di dekat kaki Yang semakin lama semakin membesar dan membentuk tentacle Tubuh tunas tetap melekat pada induknya hingga induk membentuk kuncup yang lain Sehingga akan terbentuk koloni atau strobila Yang terakhir adalah efira Efira merupakan medusa muda yang lepas dari strobila Selanjutnya efira akan menjadi medusa atau dewasa kembali Pada metagenesis hidrozoa Polip merupakan fase paling lama dibanding fase medusanya Nah itu tadi penjelasan tentang klasifikasi dan juga metagenesis kuenen terata Semoga kalian bisa memahami ya Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!